Shalom sahabat pena katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Saat Kardinal Ignatius Suharyo ditransfer bebas ke Jakarta Pada satu kesempatan, Kardinal Ignatius Suharyo menjelaskan perbedaan antara imam dan biarawan biarawati Menurutnya, seseorang disebut biarawan dan biarawati karena mereka mengikrankan kaul kebiaraan Biarawan-biarawati itu tidak ditahbiskan, tetapi mengucapkan kaul kebiaraan, yaitu taat, miskin, dan murni atau selibat Itu tiga nasihat Injil, ujar Kardinal Suharyo Sementara, imam dapat dibedakan menjadi dua, imam diosesan dan imam biarawan Kardinal Suharyo menjelaskan, seorang imam biarawan selain ditahbiskan, mereka juga mengikrarkan kaul kebiaraan Imam-imam ini misalnya, imam salib suci, imam jesuit, dan sebagainya Kardinal Suharyo sebelum bertugas sebagai uskup agung Jakarta Ia adalah imam keuskupan agung Semarang Sempat menjabat sebagai uskup di Semarang, ia kemudian dipindah tugaskan di Jakarta Saya dulu menjadi imam keuskupan agung Semarang, lalu ditransfer bebas ke Jakarta Ujar Kardinal Suharyo bercanda Kardinal Suharyo mengatakan, untuk imam diosesan, ia mengucapkan kaul selibat dan kaul ketaatan Untuk kaul kemiskinan, seorang imam diosesan tidak mengucapkan kaul kemiskinan Kardinal Suharyo mencontohkan konsekuensi dari kaul ini Maka, biarawan-biarawati tidak boleh punya milik pribadi Hal ini berbeda dengan para imam diosesan yang masih dimungkinkan punya milik pribadi Waktu saya belum jadi uskup, saya punya rekening karena saya sebagai pengajar Sekarang, sudah menjadi seorang uskup saya malu punya rekening Supaya tidak dipikir macam-macam, uskupnya kaya, punya rekening Kata Kardinal Suharyo Meski ada perbedaan, namun Kardinal Suharyo menjelaskan Menjadi imam atau biarawan-biarawati adalah panggilan Panggilan ini juga sama dengan hidup berkeluarga Setiap orang dipanggil untuk bertumbuh menuju kesempurnaan Kristiani Menuju kesempurnaan kasih Dan menuju kesucian Setiap orang dalam status apapun mempunyai panggilan yang sama Bertumbuh menuju kesempurnaan Kristiani Kasih dan kesucian Ujar Kardinal Suharyo Artikel menarik lainnya dapat sahabat Pena Katolik akses Melalui website resmi penakatolik.com Sekian video hari ini Terima kasih dan sampai jumpa